Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Gate News kembali hadir menyapa Anda dengan perlangkaian berita teraktual dan inspiratif. Sama saya Bini Pratama, inilah Gate News lengkapnya. Intro Mirsa, kita menuju informasi pertama. Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat, nomor urut 3, Zulkip Limansi, melakukan belusukan ke pasar tradisional di desa-desa Kabupaten Sumbawa. Jagup nomor urut 3 ini berjanji akan lebih fokus membangun di tingkat desa serta mensejahterakan masyarakat desa jika dirinya terpilih dan memimpin NTB nanti. Dr. Zul, sapalan akrab Zulkip Limansi, jagup nomor urut 3, melakukan belusukan ke pasar tradisional Langam, Kecamatan Langam, Kabupaten Sumbawa, Nusa, Tenggara Barat. Kedatangan pria yang akrab di sapa Bang Zul ini sontak mengundang perhatian sejumlah pedagang di pasar. Para pedagang pasar langan ini berebut untuk berfoto dengan calon yang berpasangan dengan Siti Rohmi Zalilah ini. Bang Zul juga berdialog langsung dengan pedagang dan berjanji akan lebih mensejahterakan para pedagang pasar tradisional jika dirinya terpilih. Selain belusukan ke pasar, politisi PKS ini juga belusukan ke desa-desa di Kecamatan Langam dan berdialog dengan warganya. Dirinya juga berkesempatan melihat langsung usaha berdaya ikan lele milik warga desa dan mendengar langsung apa permasalahan yang dihadapi oleh warga. Kepada warga, jagup nomor urut 3 ini berjanji akan lebih memperhatikan dan fokus untuk pembangunan NTB melalui perdesaan dan akan meningkatkan SDN masyarakat desa agar memiliki keahlian, pengetahuan, dan daya saing dengan masyarakat perkotaan. Sekarang ini kan dana banyak dialokasikan oleh pemerintah ke desa. Setelah saatnya para pengelola dana desa ini, pimpinan-pimpinan di desa, diberikan pencerahan agar dana yang dialokasikan buat desa yang cukup besar itu menjadi maksimal. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Pemirsa maraknya kepala desa yang terjerat kasus hukum menjadi perhatian DPRD Kabupaten Dompu. Guna mengantisipasi hal tersebut, DPRD Dompu mensosialisasikan undang-undang desa di Aula Kantor Jamat Wojak. Ratusan kepala desa di Dompu mengikuti sosialisasi undang-undang desa yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu di Aula Jamat Wojak. Sosialisasi ini dilakukan untuk penguatan kapasitas kepala desa mengingat maraknya kepala desa di Indonesia yang terjerat kasus hukum. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Jamat Wojak serta Ketua DPRD Dompu. Ketua DPRD Kabupaten Dompu Yulia Din mengatakan kegiatan ini merupakan langkah legislatif guna menghindari adanya kepala desa yang terjerat hukum akibat suatu kebijakan. Akhir-akhir ini persoalan pengelolaan tanah desa yang semakin caruh-maruh, yang dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus penangkapan dari kepala desa di seluruh Indonesia. Jadi kita pertama tidak ingin kepala desa kita di Kabupaten Dompu ini terjerungus pada hal-hal yang merugikan desa yang semakin. Yulia Din berharap kepala desa yang ada di Kabupaten Dompu agar mau melakukan konsilidasi di DPRD, jika ada hal-hal yang kurang dipahami terkait dengan pelaksanaan tata pengelolaan anggaran ADD dan DD. Terkait dengan pemecahan kepala desa, Ketua Komisi 1 Andi Bahtiar mengatakan, sepanjang kebijakan ataupun kegiatan sudah sesuai regulasi silakan dilakukan, itu sah-sah saja. Dan kalaupun tidak sesuai dengan regulasi maka perlu dilakukan konsultasi terlebih dahulu. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwit, GTV Mirsa kita beralih ke Kabupaten Sumbawa. KPH Puncak Nengas Batu Lantai Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat mengembangkan desa Songkar sebagai desa ekowisata, sekaligus mengembangkan fungsi hutan kritis dengan menanam seribu pohon hutan dan pohon buah. Desa Songkar dinilai memiliki potensi wisata yang luar biasa, termasuk Bukit Cabe yang dijadikan spot para layang. Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, bakal menjadi desa ekowisata. Pasalnya KPH Puncak Nengas Batu Lantai melakukan penanaman seribu pohon di sepanjang jalan masuk desa Songkar. Kegiatan penanaman pohon tersebut melibatkan warga desa beserta pelajar dan mahasiswa, serta beberapa perusahaan swasta yang ada di Sumbawa. Camat Moyo Utara, Tajudin, mengatakan kegiatan ini dalam rangka mengembangkan desa ekowisata Songkar, sebab desa ini memiliki potensi wisata yang luar biasa, termasuk Bukit Cabe yang dijadikan spot para layang. Potensi ini akan dikembangkan seiring dengan majunya badan usaha milik desa, sehingga Songkar ke depan menjadi desa yang maju. Ada seribu pohon yang ditanam di sepanjang jalan poros desa dalam pemukiman dan jalan menuju olat cabe. Belum lagi di semua pekarangan masyarakat dijauhkan dengan penanaman sayur mayur dan tanaman yang tergolong apotek hidup. Kepala Desa KPH Puncak Ngegas, Batu Lantai, Dadang Kuswardana, mengatakan kegiatan ini bekerjasama dengan kelompok sadar wisata desa setempat untuk mengembangkan daerah ekowisata dengan menanam pohon hutan dan pohon buah. Untuk diketahui, Songkar ditetapkan sebagai salah satu dari lima desa ekowisata yang dikerjasamakan dengan KPH Batu Lantai pada 22 Januari 2018 lalu. Dalam langkah kita kembangkan desa ekowisata Songkar, jadi KPH beserta dinas kawisata, kemudian komunitas tril dan juga MNT. Ini kita kerjasama dengan kita menanam seribu pohon. Selain Songkar, desa lain yang termasuk pengembangan desa ekowisata, yakni desa Parnek, Agal, Batu Dulang, dan Plat. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GAT TV. Kita beralih ke Kabupaten Lombok Utara. Pemirsa masyarakat Gilimeno kompak membersihkan sampah yang tersebar di sekitaran pantai. Kegiatan yang bertajuk Sunday Clean ini juga melibatkan unsur mahasiswa, kuarta serta pemda Lombok Utara dan wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut. Kebedulian terhadap kebersihan lingkungan menjadi sorotan di beberapa daerah di Lombok Utara, terutama di tempat wisata. Banyaknya sampah yang tersebar di pantai Gilimeno mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam membersihkan sampah di kawasan pantai tersebut. Dengan dibalut program Sunday Clean, masyarakat Gilimeno mengajak pengunjung atau wisatawan untuk ikut serta dalam membersihkan sampah. Hal ini dilakukan agar kebersihan wisata Gilimeno tetap terjaga, karena wisata gili ini terkenal dengan Honeymoon Island. Setiap minggu, masyarakat Gilimeno bersama wisatawan rutin membersihkan lingkungan setempat dengan membawa kantong plastik, lalu menyusuri sepanjang jalan kampung maupun danau untuk membersihkan sampah yang berserakan. Dalam aksi Sunday Clean kali ini, pemda Lombok Utara beserta pewarta juga ikut ambil bagian dalam menjaga kebersihan Gilimeno. Bersih-bersih danau mengerup sebisa mungkin, tadi juga ada dari teman-teman mahasiswa yang tadi kita juga sudah kolaborasi juga. Jadi artinya beberapa areal jalur danau ini kita bersihkan sebisanya, dan mudah-mudahan ini juga upaya kecil yang kita lakukan untuk bagaimana bisa kita cita terhadap lingkungan. Aksi Sunday Clean diharapkan bisa menjaga lingkungan sekitar untuk tetap bersih dan bebas dari limbah dan sampah yang dibuang sembarangan. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismu Nandar, GTV Nasib memprihatinkan menimpa salah seorang bayi perempuan bernama Ulfi, yang baru berusia 1,5 tahun berasal dari Kelurahan Duruncanga, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Di usianya yang masih belia ini, ia mengidap penyakit daging tumbuh sebesar jambu di kepalanya, yang diperkirakan penyakit tersebut menimpannya sejak lahir. Beginilah kondisi Ulfi, bayi perempuan malang berusia 1,5 tahun asal Kelurahan Duruncanga, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Di usianya yang masih belia, putri dari pasangan Mahmud dan Sarfiah ini mengidap penyakit daging tumbuh sebesar jambu yang menyerang di bagian kepalanya. Diperkirakan penyakit yang menimpa Ulfi sudah terjadi semenjak ia lahir. Ibu Ulfi, Sarfiah, mengaku sudah meminta bantuan kepada pemerintah setempat, namun hingga saat ini belum ada tanggapan sama sekali. Sementara ini pihak keluarga mencoba melakukan pengobatan dengan menggunakan biaya sendiri di Rumah Sakit Umum Dompu. Maupun Rumah Sakit Umum Mataram. Akan tetapi Ulfi belum bisa dioperasi karena keterbatasan biaya. Pihak keluarga sekarang hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan nasib yang menimpa anaknya. Mereka berharap ada ulurangan tangan-tangan termawan yang mau membantu meringankan untuk menyembuhkan putri kecil mereka. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwit, Gate TV. Mirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di Gate News kali ini. Berbari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Gate News. Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.gatemedia.co.id serta fanpage Gate Media Channel di sosial media Facebook dan Youtube. Mewakili tim yang bertugas kami omit udur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.